Intro Sedikitnya, 90 pegawai negeri sipil, termasuk kepala dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, harus menjalani masa karantina selama 14 hari. Mereka dikarantina di rumah susun berlantai 2 yang terletak di pinggiran kota Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian Barat. Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat memberikan hukuman karantina bagi mereka, lantaran dianggap membandel dan tidak mengikuti anjuran pemerintah terkait penanganan COVID-19. Selain membandel karena tetap melaksanakan mudik lebaran, puluhan PNS ini juga merupakan pelaku perjalanan dari daerah zona merah COVID-19, seperti kota Ambon, Makassar, dan Jakarta, sehingga dianggap rentan tertular maupun menularkan kepada warga setempat. Selama masa karantina, puluhan PNS ini terus dipantau kondisi kesehatannya. Sebelum pulang ke rumah dan kembali bekerja, mereka akan menjalani sejumlah rangkaian tes kesehatan. Jika positif COVID-19, mereka akan langsung diisolasi di rumah sakit. Ini adalah pegawai-pegawai PNS yang melakukan perjalanan ke daerah zona merah, baik itu di Ambon maupun dari Jakarta, Makassar, sampai di SBB lewat feri maupun lewat pelabuhan-pelabuhan di Hunimua, kemudian Manipa semuanya diarahkan ke sini untuk dilakukan isolasi selama 14 hari. Selain sanksi karantina 14 hari, puluhan PNS bandel di masa pandemi corona ini akan mendapatkan sanksi administrasi dari Pemda Seram bagian Barat. Apabila mereka kembali, ini sesuai dengan protokol kesehatan, sekaligus juga sanksi buat mereka. Nah apa itu Pak, selain sanksi itu apalagi Pak? Ini mungkin setelah ini nanti akan ada sanksi administratif yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya apa itu? Itu sanksi kan ada yang sifatnya ringan, sedang, sampai dengan berat. Sesuai dengan PP53 tahun 2010. Jumlah PNS Seram bagian Barat akan terus bertambah, sebab hingga kini pelaku perjalanan dari daerah zona merah masih terjadi. Selain mereka ditahan saat tiba di pintu masuk Seram bagian Barat, seperti pelabuhan, PNS pelaku perjalanan ini sebagian dijemput paksa oleh tim gugus tugas dari rumah masing-masing. Dari Seram bagian Barat, Erhan Fatih melaporkan.